Limbah serbu kayu atau grajen dalam istilah Jawa, seharusnya bisa dimanfaatkan jika mempunyai kemampuan kreatifitas, seperti yang dilakukan oleh warga Duku Seloromo di Sang Gembong. Adalah Norholif, yang berusaha memanfaatkan limbah serbu kayu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, dirinya memanfaatkan menjadi grajenan yang bernilai tinggi. Pertama yang dilakukannya adalah mengumpulkan limbah serbu kayu. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan lem kayu dan air secukupnya. Lem kayu dituang di selembar plastik dan dicampur dengan serbu kayu. Selanjutnya diaduk hingga merata agar lem dan serbu kayu bisa lebih melekat. Sembari diaduk, dilanjutkan dengan memadakan adonan tersebut agar lebih padat. Adonan lem dan serbu kayu siap untuk dibentuk menjadi sebuah karya. Untuk pembuatan kerajinan seperti kura-kura, Norholif membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Kerajinan dari limbah serbu kayu dijual mulai harga yang paling murah, berkisar 10.000 rupiah, tergantung dengan tingkat kesulitan. Sedangkan untuk yang paling mahal, dipatok harga hingga sebesar 2 juta rupiah. Kerajinan dari limbah serbu kayu Awalnya ya, di sekeliling saya banyak limbah gerajen kayu yang berserakan dan tidak dimanfaatkan. Proses pembuatannya itu ya, pertama kali ya kita siapkan itu lemahnya gitu, plastik. Baru plastik itu baru lem, kita tuangkan, terus baru gerajen, terus diulat-ulat gitu, terus dibentuk sesuatu, lagi dibuat rangkaian gitu. Misalnya kalau ular ya gini, tembel-tembel gini, itu baru rangkaian yang pertama itu adalah kawat. Beragamnya aneka kerajinan yang dibuat, pengrajin juga mengkreasikan serbu kayu menjadi ukiran naga yang menarik. Selain itu, juga dijadikan once untuk merokok, serta aspek. Kerajinan limbah serbu kayu kini sudah merambah luar pati, bahkan banyak pesanan datang dari kota lain.